Sidang kasus sengketa tanah antara Kompi Senapan B141 AYJP Bangka dengan masyarakat Sudimantir Parit Padang digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat pada Jumat pagi dengan mengagendakan sidang pembacaan putusan. Dalam sidang pembacaan putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat memutuskan gugatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat diterima. Sebelumnya, masyarakat menggugat TNI-AD terkait pembangunan pagar di lahan sengketa tersebut. Masing-masing pihak meyakini bahwa lahan tersebut merupakan hak mereka. Masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lurah hingga camat, sementara TNI berpegang pada gambar situasi yang dikeluarkan pada tahun 1957. Berdasarkan hal tersebut, Komandan Brigadir 8 Garuda Sakti, Kolonel Infanteri Andar Budianto Pangkabean menegaskan, lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut adalah milik Kompi Senapan B141 AYJP Bangka. Api menuju kembali dengan melengkapi ketentuan dengan syarat-syarat yang lebih lengkap, dan menyiapkan laka-laka selanjutnya kita berharap karena karena ini sudah masuk dalam ramah hukum kita berharap biarlah berhukum dan berjalan lalu dihimbau kepada masyarakat untuk menahan ini dan silakan kalau mereka mau menunjukkan laki-laki yang kita hukum tadi kita bingung-bingung yang jelas kita berlaku TNI, ingat ini bahwa itu adalah peran kita kuasa hukum dari masyarakat enggan diwawancara usai persidangan namun pihaknya akan terus melakukan upaya hukum lebih lanjut untuk memperjuangkan hak 14 warga sudi mampir terkait kepemilikan lahan tersebut Ari Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Bangka